Intro Selamat pagi, yang saya hormati, para dosen dan mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada hari ini, akan disampaikan materi perkuliahan tentang Matematika Militer, berikut contoh aplikasinya, guna memperdalam wawasan, sekaligus menyamakan persepsi dan perspektif lintas disiplin keilmuan. Penyamaan persepsi dan perspektif sangat diperlukan, mengingat materi kuliah Matematika Militer diberikan oleh para dosen untuk seluruh mahasiswa. Mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Matematika Militer, menjadi basis pengembangan ilmu pertahanan sebagaimana visi Universitas Pertahanan Republik Indonesia, untuk menjadi World Class Defense University pada tahun 2024. Standar Matematika Militer, juga diterapkan pada semua jenis penelitian dan kurikulum pada 7 program studi D3, 11 program studi S1, 17 program studi S2, dan 1 program doktoral S3. Sebagai referensi, dapat disampaikan beberapa buku berikut ini. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, secara ontologis, diketahui bahwa kata Matematika, berasal dari bahasa Latin, Matematika, yang sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, Matematike, yang berarti mempelajari. Kedua kata tersebut, mempunyai kata dasar Mathema, yang artinya adalah pengetahuan atau knowledge, atau ilmu atau science. Kata Matematike itu sendiri juga memiliki hubungan dengan kata lain yang serupa, yaitu maten, atau matenein yang artinya belajar atau berpikir. Berdasarkan asal kata tersebut, maka Matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir, atau menggunakan logika. Matematika, lebih fokus pada aktivitas dalam dunia rasio atau penalaran. Bukan hanya menekankan dari hasil eksperimen, atau hasil observasi semata. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang saling berhubungan dengan ide, gagasan, proses, kreativitas, dan inovasi. Dengan demikian, Matematika adalah ilmu tentang logika berupa telahat tentang pola berpikir, dan pembuktian yang logis. Menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya, melalui simbol-simbol yang padat. Pada awalnya, Matematika memiliki cabang aritematika, kemudian aljabar dan geometri. Setelah itu ditemukan kalkulus, analisis vektor, statistika, dan sebagainya. Matematika bukan suatu pengetahuan tersendiri, melainkan adanya matematika terutama untuk membantu manusia. Dalam memahami dan menguasai permasalahan alam, sosial, ekonomi dan politik, termasuk dalam kemiliteran. Matematika militer adalah matematika yang diterapkan dalam dunia kemiliteran, yang mengorganisasikan unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan yang didefinisikan. Berbagai aksioma, dan dalil-dalil yang setelah dibuktikan kebenarannya, berlaku secara umum untuk mencapai suatu taraf kemenangan pertempuran. dan atau penciptaan teknologi militer, untuk merebut kemenangan. Matematika militer, dapat diterapkan untuk menguji suatu teori dengan kondisi nyata di medan tempur atau deduktif. Atau sebaliknya, pengalaman di medan tempur dirumuskan menjadi rumus matematika baru, atau induktif. Matematika militer, terbentuk dari pengalaman manusia dari sejarah perang secara empiris. Kemudian pengalaman bertempur tersebut diproses di dalam dunia rasio, dan selanjutnya diolah menggunakan analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif. Sampai terbentuk model-model matematika yang dapat dengan mudah dipahami, dan dapat diproses berikutnya secara tepat. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, dalam konteks kekinian di Indonesia, maka matematika militer diberikan pada semua program studi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Bersamaan dengan statistika pertahanan, agar para mahasiswa dapat menggunakan rumus, model, dan simulasi, di dalam melakukan analisis pemecahan masalah, dan atau pengembangan ilmu pertahanan. Salah satu tujuan matematika militer, adalah menyederhanakan suatu persoalan yang rumit, agar lebih mudah diidentifikasi, dan atau dirancang solusinya, sebagaimana prinsip matematika terapan lainnya. Matematika militer tidak sekedar berhitung atau counting, tapi juga calculating, dan bahkan computing of military things. Meski matematika militer dalam disiplin ilmu pertahanan banyak digunakan untuk hard science, tetapi matematika militer juga dapat dimanfaatkan untuk soft science. Sebagai contoh penggunaan matematika militer dalam soft science, adalah menggunakan logika berpikir dalam membahas esensi komponen cadangan pertahanan negara. Dasar hukum sistem pertahanan, dan keamanan rakyat semesta, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diamanatkan, tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional tersebut dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau disingkat dengan Sishankam Rata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai pendukung, sebagaimana ditegaskan pada ayat 2, pasal 30, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sishankam Rata, mengatur komponen pertahanan negara menjadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung untuk menghadapi berbagai ancaman. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagaimana diamanatkan dalam ayat 2, pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara. Ancaman militer, adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi oleh negara lain, pelanggaran wilayah, Spionase, Sabotase, Aksi teror, Pemberontakan dan perang saudara. Dalam menghadapi ancaman non-militer, di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya, sebagaimana diatur pada pasal 19. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik kekuatan bersenjata, dan bisa tanpa bentuk nyata. Ancaman tersebut dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1, menyatakan bahwa komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi, guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan ayat 2 menyatakan, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Guna menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung, maka terbit Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2019, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pasal 4 ayat 2 mengatur ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman bibrida, yakni ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan ancaman militer dan ancaman non-militer. Pasal 29 mengatur komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi, guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman bibrida. Di dalam Buku Putih Pertahanan 2015, dinyatakan bahwa pembangunan pertahanan negara diselenggarakan, dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, non-militer, maupun bibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama, yang diperkuat oleh komponen cadangan, dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, dibantu unsur lain kekuatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman bibrida, Indonesia menerapkan pola pertahanan militer didukung dengan kekuatan pertahanan nirmiliter, yang diformasikan ke dalam komponen pendukung, sesuai hakikat dan eskalasi yang timbul. Dengan aplikasi matematika militer, maka pentingnya komponen cadangan pertahanan negara dapat dinotasikan ke dalam sebuah logic map, agar lebih mudah dipahami dan diterima. Notasi tersebut terdiri dari dua diagram VEN, yang disusun secara terstruktur dan sistematis dengan alur pikir berurutan. Diagram VEN ancaman Sishankam Rata Dimulai dengan menggambar himpunan ancaman militer, yang memiliki anggota himpunan, musuh berkekuatan senjata dimensi pertahanan keamanan. Kemudian, menggambar himpunan ancaman non-militer, yang memiliki anggota himpunan, musuh tidak berkekuatan senjata dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Kedua himpunan ancaman militer dan ancaman non-militer, menjadi anggota himpunan ancaman Bibrida. Ketiga himpunan, berada di dalam semesta ancaman. Logika ini menunjukkan bahwa AM saling lepas dengan ANM, karena memang sifat alamiah kedua ancaman berbeda. Sedangkan AHA bukan merupakan irisan dari AM dan ANM, melainkan himpunan entitas baru yang terbangun sebagai hasil kombinasi interaksi AM dan ANM. Pada skala yang lebih luas, maka ketiga himpunan tersebut berada di dalam semesta A, yang memang mungkin masih akan muncul ancaman dengan sifat yang lebih baru di masa mendatang. Diagram VEN Pertahanan Sishankam Rata Dimulai dengan menggambar himpunan pertahanan militer. Yang memiliki anggota himpunan komponen utama, dan komponen cadangan. Kemudian, menggambar himpunan pertahanan mir militer. Yang memiliki anggota himpunan komponen cadangan, komponen pendukung dan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan lain-lain. Kedua himpunan, berada di dalam semesta rakyat. Seperti yang telah dideskripsikan sebelumnya, PM terdiri dari U dan C, sedangkan PNM terdiri dari C, P, dan K. Berdasarkan poin 2, jelas bahwa komponen cadangan atau C, memang dapat dikerahkan bersama dengan U dalam PM, dan bersama dengan P dan K dalam PNM. Meskipun C dapat dikerahkan untuk PM dan PNM, tidak berarti status C lebih tinggi dari U, atau P, atau K. Dengan demikian mudah dipahami memang C dapat berfungsi ganda, sebagai pelengkap U atau P atau K, atau sekaligus U, dan P, dan K. Inilah manfaat sesungguhnya dari fleksibilitas C. Oleh karena C berada pada himpunan yang sama dengan U, maka urgensi komponen cadangan dibentuk dan disiapkan, selaras rentang waktu yang sama, dengan komponen utama. Pada kondisi nyata, seluruh komponen baik U, C, P, maupun K, masih dapat lebih diperkuat dengan semesta. Yang saya hormati para dosen, dan mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Demikian perkuliahan yang dapat diberikan, tentang aplikasi matematika militer, untuk menjelaskan komponen cadangan pertahanan negara. Diharapkan para mahasiswa dapat memahami pentingnya matematika militer, dan hubungannya dengan materi perkuliahan lain seterusnya, dan nantinya ketika menyusun skripsi atau tesis ataupun disertasi. Matematika militer, dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengembangan ilmu pertahanan. Pada perkuliahan berikutnya, akan dijelaskan statistik pertahanan dan contoh bagaimana aplikasinya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam bela negara!